Sejumlah petugas dan relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di perumahan Arisko, Jalan Sultan Sulaiman Blok D3B ET37 Sambutan, Samarinda, Minggu Siang. Warga menyebut rumah tersebut dihuni seorang pemuda sedangkan orang tuanya tinggal di rumah lain. Saat terjadi kebakaran pemuda itu sedang tidur. Ia terbangun setelah sejumlah warga menggedor. Sementara api muncul dari bagian atap dengan diawali kepulan asap. Saya dikasih tahu dari warga, itu sudah keluar asap dari atas. Rasap dari atas ya? Ya, cuma kita nggak tahu di dalamnya ada apa, kita belum tahu itu. Ada? Ada? Ada, satu orang, anak. Umur? Ya, umur sekitar 20-an. 20-an. Anak apa? Pas kebakaran itu anaknya di mana? Di dalam? Anaknya di dalam, di gedor-gedor baru keluar anaknya, posisi lagi tidur. Oh, berarti. Orang tuanya rumah, orang tuanya nggak tinggal di sini, cuma kadang-kadang saya sekali beliau ke sini. Petugas menyebut, kobaran bisa dipadamkan dalam tempo satu jam. Mereka mengaku terhambat menuju ke lokasi akibat jalannya sempit serta proyek semenisasi. Ini kita perhubungkan, karena punya wilayah posko 8, satu unit, dengan posko 1 bantuan, dan dibantu dengan main supply, dan relawn yang lain. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara akibat kosleting listrik. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.